selamat menikmati selamat menikmati dan yang saya hormati bapak-bapak pengurus Pak Guyuban Pak Sundan beserta ibu dan saja ibu ketua majlis taklim ibu ketua majlis taklim Milujeng ini program pertama yang alhamdulillah sukses banyak sekali yang hadir dan tadi saya ngobrol dengan Prof Didi insya Allah ini akan dirutinkan majlis gabungan seperti ini ibu bapak dan terima kasih juga Prof Didi sudah mendoakan saya tadi saya juga kaget ibu bapak yang Allah muliakan adik-adik sekalian anak-anakku sekalian yang hadir disini saya ingin tanya adakah manusia yang suci dari dosa? eh saya mau ngasih hadiah umroh ya siapa yang merasa dirinya suci dari dosa angkat tangan saya mau ngasih hadiah umroh wah saking pengen umroh ada yang angkat tangan begitu anda angkat tangan saya bilang itulah dosa anda sok suci namanya jadi kalau saya tanya ada gak orang yang suci dari dosa? gak ada begitu ibu bapak adik-adik anak-anakku sekalian merasa suci dari dosa itu dosa anda apa? sok suci jadi gak ada manusia yang suci dari dosa boro-boro kita kalau kita buka surat Al-Baqoro ayat 30-an kesini baca aja ayat 30-40 aja ya ternyata bapak ibu sahabat-sahabat sekalian anak-anakku sekalian yang pertama kali dibahas adalah kesalahan manusia jadi manusia itu tidak ada yang steril dari dosa bahkan ketika kita baca surat Al-Baqoro ayat 30-an kesini yang dibahas itu kesalahan manusia misalnya di Al-Baqoro ayat 35 ketika Allah berfirman ya adamuskun anta wazaw jukal jannah adam tinggal kamu dengan istrimu di surga walatakrobahadzhi shajarota fatakuna minadzolimin satu kamu tidak boleh mendekati pohon ini sok kamu di surga dengan istrimu tapi kamu tidak boleh mendekati pohon ini fatakuna minadzolimin nanti kamu termasuk orang yang berbuat zolim jadi ini bercerita ini di Al-Baqoro ini di awal-awal bercerita tentang kesalahan manusia nabi adam disuruh di surga tapi satu jangan mendekati pohon fa'azallahumasyaiton setan menggelincirkannya jadi akhirnya nabi adam dan hawa itu melakukan kesalahan nah coba lihat ini bagaimana nih gambaran bahwa manusia tidak ada yang suci dari salah nabi saja ketika diceritakan riwayat di dalam Al-Quran itu yang diceritakan kesalahan nabi adam tapi kemudian di surat ala'aruf ayat 23 nabi adam mengatakan ya Allah kami kenapa kami karena beliau mewakili istrinya juga kami berbuat dolim kami berbuat salah sekiranya engkau tidak memaafkan kami tentu kami termasuk orang yang merugi ini dijelaskan di Al-Baqoro ayat 30-an sampai 40 dan juga Al-A'aruf ayat 23 jadi ibu bapak anak-anakku sekalian jelas disini diceritakan bagaimana kesalahan nabi adam tapi kemudian ketika nabi adam salah beliau bertobat makanya kata nabi tidak ada manusia yang suci dari salah kulubani adam khotoun setiap manusia itu bersalah wakairul khotoin at-tawabun tapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu yang bertobat seperti hanya nabi adam dia salah tapi kemudian bertobat ada hal yang penting ternyata nabi adam ketika dia bertobat tidak menyalahkan siapapun coba lihat di dalam Al-Baqoro kan ada kata-kata fa'azallahumasyaiton setan menggelincirkannya nabi adam tidak begini ya Allah ya tegara-gara setan ya Allah ampuni saya ini karena setan ya Allah jadi nabi adam nyalahin setan gak enggak matak ibu jangan sok nyalahkan babaturan mamah jadi ngaos itu itu da'eta babaturan gerang ajak nga basok tak nyalahkan babaturan hari istiqomah ngaos diajak nga basok ditolak teteh nga basok yuk moal badi ngaos ii basok anak enak gratis moal eh ngaos jadi jangan suka nyalahin anak-anak sekalian pernah dimarahi kenapa kamu merokok habis diajak sama temen-temen nah gak boleh nyalahin sebab apa kalian harus punya kekuatan untuk menolak gitu ya jadi ternyata kalau kita salah apa bu eh gak ulang jangan nyalahin orang jadi kalau kita salah pertama kita tobat terus jangan nyalahkan orang nih kadang-kadang ada juga ya ada istri berkeluh kesah sama suaminya boleh gak berkeluh kesah bu boleh ayah etasi aa temni susah diajak sholat ya kan ayah bapak nukie oh iya mah jika ayah salah ayah salah tidak didik ya yuk orang didik bareng-bareng si ayah benar enggak kalau gitu benar iya ayah jadi ayah itu susah sekali diajak sholat iya jika ayah salah gak ngasih contoh gitu itu kan ayah ayah nukie mama ayah diajak sholat yang ini sulit jadi nyalahkan ngejelasin 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 ah si pak amna bodoh terjelas 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 mama mama kekah arti dah terbisa ngejelaskan tuh kan si penceramah disalahkan padahal kan si ibu ngebodoh di ajak di ajak di ajak ngobrol ke suami gete nyambu nah kamu mau didengar cerama jadi intinya yang ingin saya ceritakan tidak ada manusia yang suci dari salah tidak ada manusia yang steril dari dosa tapi sebaik-baik manusia yang bersalah yang bertobat dan kalau kita bertobat kalau kita salah gak usah nyalahin orang terima saja itu kesalahan diri kita ibu kalau masak enak jangan nyalahin kompor mama ya nasi goreng ini keras sampai gigi ayah coplok nasi goreng ini juga kaca keras apa kata istri iya panas kompor nyalahin apa kompor ada temuk itu kompor jadi sebenarnya kita ini kalau jadi orang jangan suka nyalahin orang terima saja gitu ya am etah murid kamu nilainya menik cek kabeh itu baron murid nak kabeh tak nyalahkan murid jangan-jangan mereka itu tidak mengerti karena saya tidak bisa menjelaskan jadi harusnya gini am etah murid kamu kok nilainya saya semua hee jigan mas saya itu bisa ngejelaskan takabar udah oke lah saya perbaiki diri bagaimana metode mengajar saya supaya mereka bagus nilainya mereka paham tak harus gitu wali jadi guru etah parodok butut gitu nilainya barodok toh nyalahkan murid jangan-jangan orang sebagai guru tidak bisa menjelaskan oke jadi ibu bapak tak ada manusia yang suci dari salah belajar dari kesalahan nabi adam dia introspeksi diri dia tobat dan dia tidak menyalahkan siapapun nah Allah mengatau manusia itu tidak ada yang suci dari salah makanya diberi terus alat perangkat supaya manusia itu day by day hari demi hari dibersihkan kesalahannya yaitu diwajibkannya sholat sholat itu pembersih kata nabi wassalawatul khums sholat yang lima waktu mukafirad penghapus antara satu sholat sampai sholat berikutnya tadi nanti kita asar itu penghapus dosa dari duhur ke asar nanti kita maghrib sholat itu pelebur dosa dari asar ke maghrib dan dosa selalu dilakukan tadi saja ibu bapak duduk disini ayah ibu-ibu pas duduk langsung berbisik tinggal si ibu no kakara datang tinggal nah kerudungnya juga hordeng anak kurang ayah di dia ayah cek nusa orang gitu tamu nusa belah jika taplak meja dosa bukan dosa dosa ya kan kita tinggali lipstick kalau gitu gusti ya Allah jangan nyengsol di bibir nanti jadi juga bulat gitu jibai antep lipstick lipstick batur bibir-bibir batur anda mah di komen tong seserian istighfar nah jadi yang saya katakan disini pas saya datang aja langsung berbisik tumben di kopea nah tau saya juga disangkannya saya gak denger denger saya langsung kopea di kopea ya sirah-sirah ura kopea kopea ura jadi yang saya katakan disini duduk di masjid saya pidosa makanya antara satu sholat ke sholat berikut pelebur dosa hanya karena rentangnya dekat ya kalau ibu pakai kerudung sekarang dipakai tadi cuma kesini saja pulang ke rumah dicuci gampang cuma dipakai kesini kena debu dikecek-kecek gitu ya kan gantungkan dikitu-kitu ungkul benar coba kalau baju suami ibu kan gawinnya di bengkel poli ungkul gak cukup dikitu-kitu kudu dikoom wah segala macam dosa juga gitu maka antara satu sholat ke sholat berikut pelebur dosa makanya sholat sebentar asal 10 menit maghrib 10 menit 10 menit kalau belum ahli kalau udah ahli bisa 3 menit setengah ya enggak 3 menit setengah dengan wudhu dan pakai muqna jadi karena satu sholat ke sholat berikut insyaallah dosa-dosa nanti kayak debu-debu gitu dibersihkannya sebentar waromadonu ila romadon nah ya antara satu romadon ke romadon berikut ya mah satahun dosa nanti satahun kebayang tuh kalau meja ini kotor berdebu lap kotor lap kalau meja ini terbuat dari besi karatan enggak cukup dielap dihamplas gitu dihamplas dikasih minyak hamplas gitu tak ayah dosa-dosa kita kudu dihamplas oh kamu mau juga kio wah juga kio oh banyak jadi caranya dihamplas yang lama coba sahum itu berapa lama hari sahum berapa jam bu mana sahum sebulan gimana sih anda masuk pika rudetinnya mana sahum sebulan pahaya tuh sodara gustimun pertanyaannya ramadhan berapa lama sebulan kan aku nanya sahum berapa lama sebulan pahaya itu puasa sebulan gimana maaf ibu sahum ramadhan berapa lama sebulan kalau sahum itu kurang lebih untuk orang Indonesia 13 jam atau 12 jam ya dan konsisten Indonesia itu karena cuacanya iklimnya sangat mendukung makanya surga untuk orang yang berpuasa itu di Indonesia tiap tahun tidak robah dari mulai saya suka puasa dari waktu kecil sampai sekarang sama sahur setengah opat buka jam genep kurang lebih begitu paling geser geser dikit coba kalau kita di Eropa ya puasa bisa 19 jam bisa 21 jam emang sih bagi yang belum kesana agak susah membayangkannya agak susah tapi gak apa-apa bapak ibu coba bayangkan karena dosa yang dihapuskan di Ramadan itu 1 tahun sampai 12 jam ya dan saya seringkali termenung nah ini untuk adik-adik penting adik-adik sekalian kalau adik-adik anak-anakku sekalian sahur di Berlin dimana bukanya di Belanda itu jam bukanya sama saya misalnya di Berlin telpon eh hari di Paris ayo buka jam sebarah walaupun saya di Eropa kan ngobrol orang Ciamis orang di Eropa orang Ciamis sama hari didinya jam sebarah buka jam sebarah oh saya di Berlin dia di Paris jam sebarah saya telpon temen yang di mana Belanda saya telpon jam sebarah genep sebarah seluruh negara Eropa sama Indonesia itu dahsyat saya sahur di Bandung buka di Denpasar jam sebarah buka lebih cepat lebih lambat lebih cepat Anda masih sejam lagi saya sudah buka Anda masih utak utak kolok kikit banget ini kalian odading cat kue saya sudah makan di Denpasar saya sahur di Bandung buka di Denpasar lebih cepat sejam saya sahur di Bandung terbang ke Timika saya buka 2 jam lebih cepat ibu masih masak esangan gitu saya sudah makan bener hebatnya Indonesia kebayang gak dari Sabang sampai Merauke jamnya ada yang satu jam bedanya ada yang dua jam bedanya makanya untuk anak-anakku sekalian kita harus mempertahankan Indonesia tetap bersatu bagi saya NKRI harga mati kenapa karena banyak orang-orang luar itu gak suka dengan Indonesia caranya bagaimana didesain direkayasa di mana Indonesia ini pecah-pecah nanti jadi negara Sumatera negara Pulau Jawa negara Kalimantan negara Sulawesi padahal anak-anakku sekalian bapak ibu sahabat-sahabat hebatnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke jamnya bisa beda satu jam dua jam dan negara itu tuh salah satu negara terkaya di dunia lautnya terkaya di dunia lima laut terbesar di dunia itu ada di Indonesia makanya banyak orang yang gak suka dengan Indonesia karena kalau Indonesia itu terpecah-pecah luar biasa kekuatan umat Islam menjadi lemah sekarang anda tahu ya jemaah haji terbanyak di dunia itu bukan dari Timur Tengah dari Indonesia seluruh negara Timur Tengah kalau digabung sebut saja Kuwait Jordan ya Saudi Yaman dikumpulkan seluruh negara Islam jemaah hajinya cuma 170 juta eh 170 juta 170 ribu seluruh negara Islam Indonesia jemaah hajinya 210 ribu makanya sok bapak ibu kalau di musim haji kalau jam berapapun orang Indonesia ayawae ayawae eh Indonesia eh Indonesia ayawae ayawae orang Indonesia menukikian pasti orang Indonesia menukikian baritawab subhanallah walhamdulillah walailaha ilal Indonesia sugan si ustadz ingetin dia malah ikut walailaha ilal cekurang ingetin jamahnya menaya ustadz ayawae jemaah nukiyate subhanallah walhamdulillah walhamdulillah ustadz harusnya bilang bu bu nanti bu syutingnya bu setelah ibadah ya makalah wala ilah sarwana itu nah Indonesia pisang udah gak ada orang Turki yang subhanallah Indonesia subhanallah pasti nuk sebelah nanti pada ikut karena dia cerita jadi umat islam Indonesia itu terbanyak di dunia kalau kita toap jam berapapun jam 1 malam jam 2 malam pokona 24 jam anda toap di masjidil haram pada musim haji ayawae orang Indonesia kenapa terbanyak di dunia karena negara kita adalah yang umat islamnya terbanyak di dunia dalam satu negara nah saya sebenarnya ingin cerita bahwa betapa kita harus berusaha pinter cerdas seperti prof didi tadi sampaikan pinter cerdas jadi orang yang diperhitungkan dan kita membela islam dan kenusantaraan kenapa ya karena hanya di Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke jumlah umat islamnya lebih dari 200 juta dalam satu negara saudara-saudara sekali ya nah saya jadi ceramah PPKN nah oke lah tenanaunnya tenanaun ya aku masaya bapak ibu ini untuk adik-adik anak-anak sekalian jadi betapa MKIRI itu sebuah kekuatan ya jangan sampai kita mau dipecah belah gitu nah saya sebenarnya lagi cerita lamanya puasa saudara-saudara balik ke bateri jadi lamanya puasa itu berapa jam 12 jam 12 jam di asa nah kalau 12 jam yang paling kerasa dalam ibadah puasa itu apa ini kan ada hari inwayat jadi kalau kita bicara puasa yang di asa itu fisik fisik benar gak sih ada ibu-ibu jam salapan ketemu saya di majelis salim eh Pak Aam semangat jam opat ketemu lagi Pak Aam gitu oh ini berubah bisa kan jam salapan eh Pak Aam gimana mau selama oh iya ah gitu gak energi nah maksudnya jam opat Pak Aam selama berarti kalau bicara ibadah sahum apa fisik nah saya ingin tanya mungkin gak dalam secuil daging kita dalam seteteh sedarah kita dalam sehelai rambut kita ada yang terbentuk dari yang haram tanpa sepengetahuan kita dan tanpa kita sengaja mungkin tidak mungkin saudara-saudara sekalian saya makan nasi padang pesan ayam halal ternyata ayam yang saya makan membangkai kenapa ayam tiram si tukang jualan nasi padangnya tidak salah dan dia mengatau dia beli ayam di pasar nganut jualan di pasar nunakal ayah 100 sayam dua paeh gak mau rugi dipotong seperti yang hirup lalu apa dimasukin seperti biasa normal dicabuti bulu segala macam dipotong-potong hijikan aja termakan oleh saya tanpa sepengetahuan saya jadi sangat mungkin kamu mau ibu tak nursep basok misal tukang basonat yang salah dia tidak tahu ternyata si produsen basoknya nakal supaya dia dapat untung dia masukin daging yang haram dimasukin ibu tidak tahu tapi tetap dalam darah daging kita ada yang haram benar gak boleh jadi dalam secuil daging kita dalam sehelai darah kita sehelai sehelai rambut kita setetes darah kita ada yang terbentuk dari yang romdon romdon itu artinya dibakar romdon itu artinya panas dibakar makanya kalau kita berada di timur tengah romdon itu selalu musim panas makanya tiap romdon selalu kurma itu berbuah karena kurma itu berbuah di musim panas nah bapak ibu jadi ketika kita romdon dibakar itu yang haram-haram di tubuh kita makanya kata dokter gizi kata siapa bu dokter gizi kalau saum kita benar secara ilmu gizi itu berat badan kita setelah dua minggu kudu turun satu sampai tiga kilo nahan ngeharuleng gitu aku tahu anda mah naik masalahnya jadi kudu nya berapa pak kenapa input outputnya berubah asal cara puasa kita seperti rasulullah rasulullah kalau buka dengan apa setengah kilo atau beberapa biji ibu rumah sakeler sakeler beberapa biji terus rasulullah itu kalau buka dengan kurma kalau gak ada kurma dengan apa kalau gak ada kurma mirip yang seperti kurma saya ingin tanya ada gak kolak kurma berarti bagusnya kalau ibu makan buah buah nate bukan yang dicampur dengan gula atau dengan api kalau makan kolak pisang nah itu sudah tidak alamnya ibu makan pisang bukan bikin sop buah pak tapi buahnya yang bapak mang karena kalau sop buah udah kasih susu udah kasih gula ada lagi orson diasupkan orson anak sekarang mah gak tau orson biarin gak apa-apa kita pulang ke mama orson teh apa sih nah dia orsonan oke di susuang di gulaan ya iya tuh buahnya dikit gulanya yang banyak rasulullah itu kalau makan buka buah buah nanti jangan diapa-apain apel makan apelnya pisang makan pisangnya tapi ada fatwa yang lebih hebat lagi di Jawa Barat buka dengan kurma itu sunah yang wajib itu dengan bala-bala jadi buka dengan kurma itu sun yang wajib bala-bala gorengan goreng tempe goreng tahu gehu itu wajib yang sunah adalah kurma mata menjejajarkan disitu ayah kurma ada goreng tempe goreng tahu ya suaminya langsung ambil bala-bala kata istrinya ayah sunahnya kurma ayah man wajib lah karak ini sunah nah itu pantasan yang bikin aneh setelah dua minggu kudulamakan kata dokter giji kalau saya enam tujuh ditimbang itu jadi enam lima berarti dua kilo dibuang haram-haram yang ada di tubuh saya bener masalahnya ibu menjadi tujuh puluh genet tujuh tujuh puluh nah haram lah kemana tingin aku juga enggak tahu nah enggak ya untuk bahan introspeksi jadi artinya benar kata nabi sumu tasihu sahum kamu nanti kamu sehat sahum yang mana yang cara sahumnya bener yaitu sahur 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 kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan jangan gini aku maku hati jangan sahur salah secara ilmu gizi juga salah sahur dan yang namanya puasa itu mintul ilfajri dari terbit fajar ila guru bisyams terbit fajar itu agan subuh maaf ya kalau imsak itu berjaga-jaga jadi kalau satu saat ibu bapak darurat ketika bangun suara sirine imsak itu masih bisa makan hari tahu tiluai bisa log 2 rupuk 2 10 menit jadi itu mah kalau darurat begitu bangun suara sirine ayah kita kesiangan don't worry minum minum ya ayat nok nok sampai dengan Allah 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 Al-Imsak Anda berhenti jadi sebenarnya sahum itu mintul ilfajr apa tulu ilfajr terbit saja apa terbit saja adhan subuh ila gurubis sampai terbenar matahari sampai terbenar matahari tapi kalau misalnya waktu kita luas leluasa jelas ada imsak itu bagus untuk berjaga-jaga jadi jangan sampai begitu adhan itu masih makan dorong-dok selak deh tapi kalau ada imsak 10 menit sebelum adhan udah gosok gigi udah minum nah udah wudhu kan siap-siap kebayang ke sholat bukan dibuang kalau eh ayah ayah didir bapak ibu anak-anak sekalian jadi ternyata sahum itu yang diasa apa fisik fisik nah pertanyaannya kenapa fisik kalau kita baca ayat tentang sahum ini menarik surat al-baqor 186 itu bicara tentang doa jadi oleh Allah disisipkan ayat tentang doa itu ketika berfirman tentang puasa al-baqor 186 itu bicara tentang apa doa 183 184 185 itu sahum 186 doa 187 sahum lagi jadi ayat doa disisipkan ketika Allah berfirman tentang saat pertanyaannya kenapa ayat doa disisipkan ketika Allah bicara puasa karena orang yang berpuasa dia dibersihkan tubuhnya dari yang haram maka peluang doa dikabul lebih cepat itu sebabnya Nabi mengatakan ada tiga kelompok manusia yang doanya pasti dikabul pertama doanya orang yang sedang berpuasa yang kedua doa orang tua maaf ibu bapak tak bermaksud mengajari kalau jadi orang tua sekesal apapun gak boleh keluar kata-kata yang buruk kepada anak karena omongan anda adalah doa sekesal apapun yang keluar adalah kata-kata bagus mama aku name-nya 28 dia anak SMP jadi rata-rata seberha 7 ya berapa 28 gak apa-apa sok nanti kamu SMA masih bisa sungguh-sungguh belajar mudah-mudahan name-nya bagus begitu hari jadi orang tua ulah mama name-nya 28 eh jadi naun hari mana ku name 28 jadi naun jadi pereman SMA ini mana ha name-nya 28 sa'olaman anu ek narima innalilahi Allah sok ayat itu di 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 ema tuh ayat ada sarole tuh sarole buka hari di bumi jadi gak boleh omongan kita buruk mama name aku 28 ya gak apa-apa ini sudah terjadi kamu harus ngambil pelajaran nanti SMA belajar sungguh-sungguh mudah-mudahan name-nya bagus kamu bisa masuk di perguruan tinggi yang bagus ya belajar sungguh-sungguh gitu hari jadi ibu dakwatul walidain omongan orang tua itu doa ya ah matematika nilainya berapa 5 mama 5 mama tapi mama belajar belajar akhirnya jadi 7 kamu 5 kamu bisa 10 sok belajar yang benar mama yakin kamu bisa gitu hari jadi orang tua kamu matematika berapa nilainya 5 mama bodoh tak juga bapak kamu bodoh 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 matematika 5 dakwatul walidain doa orang tua ya yang ketiga dakwatul musafir doanya orang yang sabar ibu bapak kata nabi kata para sahabat kalau ada yang mau berhaji atau berumrah sahabat itu suka bilang gini ya uhayyalatan sana bidu'aika wah saudaraku jangan lupa kau doakan aku disana kenapa banyak yang titip doa kalau kita umrah atau haji sebab orang kersafar orang yang sedang safar itu doanya mustajab makanya kalau di pesawat banyak berdoa lagi di kendaraan banyak berdoa kita lagi safar apalagi bapak ibu yang oleh Allah diberi kesempatan tahun ini berhaji banyak berdoa disana karena anda sedang safar dan jangan merasa rugi mendoakan orang lain jangan karena kalau kita mendoakan orang lain malah ikat mendoakan kita mendoakan kita begitu ya jadi kita jangan merasa rugi ada teman ibu yang bilang cete bade haji mohon titip doa suami bermasalah suami bermasalah doakan sing soleh cek ibu te suami orang lebih bermasalah jadi saling curhat kalau ada yang bilang teteh mau berhaji doakannya suami saya ya Allah mohon insya Allah didoakan itu ku ibu te doakan teman ibu te suaminya supaya soleh nanti malaikat ngedoakan suami ibu jadi jangan suami batur didoakan suami solangan dia bermasalah gimana jangan doakan jadi balik ke yang tadi bahwa saling itu yang di asal fisik bukan hanya fisik akal nah pagu anak-anak sekalian kalau akal kita bersih biasanya omongan kita juga bersih fikirannya bersih ya terus yang di asal bukan hanya akal kolbu hati kita makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis suami bukhori malam yada kau lazur wal amal abih falaisal lillahi hajatun fi ayyada atu amah wa syarobah siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan kotor ucapan kotor fitnah gosip sombong takabur menghina orang menistakan orang engkau berpuasa tapi omongan-omongan kita terus keluar falaisal lillahi hajatun fi ayyada atu amah wa syarobah Allah tidak butuh akan usaha orang itu meninggalkan lapar dan dahaga maksudnya saum yang kita lakukan itu harus mengasah fikiran kita harus mengasah kolbu kita kolbu kita harus menjadi bersih fikiran kita menjadi bersih kalau kolbu kita bersih maka otomatis nanti kita menjadi orang yang pemaaf seperti yang dijelaskan di Ali Imran 159 orang itu menjadi fa'fu'anhum pemaaf was tagfir lahum suka memohonkan ampunan kepada orang lain was syawiruhum pil amri lebih rendah hati lagi untuk bermusyawarah dengan orang lain kalau kamu berazam dia selalu punya cita-cita bagus nah jadi ibu bapak anak-anakku sekalian ternyata kalau saum kita berhasil jasad kita bersih dari yang haram akal kita juga bersih hati kita juga bersih nah ada puncak dari itu semua apa di dalam hadis muslim dikatakan bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan kapan pertama farhatun inda iftarihi dia akan seneng dia akan happy ketika selesai puasanya bapak ibu anak-anak kalau kita sebulan bisa selesai puasa kita akan bilang Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah beres puasa saya semua saya laksanakan berarti benar bahwa orang itu akan bahagia inda iftarihi ketika berbuka berbuka ketika selesai saumnya tapi ada satu lagi dan dia akan bahagia ketika bertemu Tuhannya berarti bahagia ketika bertemu Tuhan kapan apa ada itu hari ibu jawab ini gak mau jawab gitu satu bahagia ketika berbuka artinya ketika saum kita selesai kita senang benar gak yang kedua parahatun inda liqoi robbi bahagia ketika bertemu Tuhannya kapan bertemu Tuhan ya ketika kita bertemu Allah maksudnya meninggal ya meninggal dan andaikan karpet-karpet ini bisa bicara ada orang yang pernah duduk di karpet ini sekarang sudah almarhum andaikan mimbar ini di belakang saya bisa bicara ada ustad yang pernah berdiri di mimbar itu sekarang sudah almarhum makanya kan saya hindari mimbar itu jadi ibu bapak anak-anakku sekalian ternyata pada akhirnya kita akan bertemu Tuhan kita nah bertemu Allah itu maksudnya meninggal itu mirip seperti pesawat landing pesawat itu ada dua ada soft landing soft landing itu mendarat dengan lembut itu biasanya ditentukan oleh pilotnya harus jago pesawatnya harus bagus cuacanya harus kondusif landasannya harus oke harus stop baru soft gitu jadi soft landing itu banyak faktor cuaca landasan pilot pesawat soft landing tapi ada juga hard landing kalau hard landing seperti kalau kita naik pesawat landing di Hussein rata-rata hard landing ada secangli paksa ada soft tapi kemudian ngerem kenapa karena landasannya pendek gitu emang bagi yang belum naik pesawat agak susah membayangkannya cerita saya ini iya Allah saya mengada-ada enggak bicara enggak ayah nuk maksud naon sih jadi ada yang sep ada yang kalau kita lihat surat an-nazi'at ayat 1 demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa berarti orang yang soleh yang jasadnya dibersihkan dengan sahum yang akalnya dibersihkan dengan sahum yang hatinya dibina dengan sahum insya Allah kalau dia berninggal dia happy bertemu Tuhannya landingnya soft bahkan apa kata malaikat jangan takut jangan sedih bergembirah dengan surga yang Allah siapkan untukmu jadi orang yang soft landing itu happy dia bahkan ketika dia masuk ke liang lahat apa kata malaikat tidur kamu yang tenang sampai Allah membangkitkan mudihari kebangkit nah bapak ibu yang terhormat serta anak-anakku yang tercinta semoga ramadhan ini menjadi ramadhan terindah yang bisa kita lakukan dan kita bermohon sama Allah agar umur kesehatan kesempatan bisa kita raih untuk menikmati bulan yang penuh keberkahan ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya semoga Allah memberkahi kita semuanya ibu ini langsung tutup dengan doa atau langsung saja oke ibu bapak mari kita tundukkan kepala kita hati kita kita akhiri dengan doa Allahumma ini asaluka dianni ashadu annaka antallah la ilaha ilaha antal ahadu somadu ladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad ya 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 am ampun ampun segala kehelapan kami maafkan segala kekeliruan kami bimbing kami semua dengan cintamu dengan rahmat mu sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan ya Allah ya Ya Rahman Ya Rahim ampuni kesalahan kedua orang tua kami muliakan kedua orang tua kami di sisimu masukkan kedua orang tua kami dalam surgamu Ya Rob kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami pernah sakit demi kebahagiaan kami pernah gelisah demi kebahagiaan kami Ya Allah kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya Ya Rob kami mohon ampuni kesalahan kedua orang tua kami muliakan kedua orang tua kami di sisimu masukkan kedua orang tua kami dalam keberkahan dan surgamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh anak-anak yang sehat anak-anak yang cerdas anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman Ya Rob Ya Rahman Ya Rahim jadikan anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini jadikan anak anak cucu kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu Ya Rahman Ya Rahim beri kami semua kekuatan beri kami semua kesehatan beri kami umur dan sampaikan kami ke bulan yang penuh keberkahan Ya Allah jadikan Ramadan yang kami hadapi menjadi Ramadan terindah dalam hidup kami dan Ya Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang akan menghantarkan kami ke Husnul Khatimah Ya Allah Ya Ya Rahman Ya Rahim kami yakin cepat atau lambat satu saat kami akan berpulang kepadamu Ya Rob andai satu saat roh dan jasad kami berpisah wafatkan kami dalam keadaan Husnul Khatimah wafatkan kami dalam keadaan Husnul Khatimah wafatkan kami dalam keadaan Husnul Khatimah Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrot a'yun wajalna lilmuttaqina imamah Rabbana atina fi dunia Hasanah wafil akhirati Hasanah wafil akhirati Hasanah waqina azabanar subhanakarubbika robbilizati amma yasifun wasalamun alal mursalin Amin ya arhamarrohimin Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati